Intro Pokoknya sekarang kalian ini latihan masang perban pada korban luka bakar Nah gini bagus kamu, kamu udah ngerti berarti Bisa dapet nilai A plus banget dong Bisa Arapah gimana bisa gak? Ini Arapah lu lagi bikin lepet Emang kayak gimana sih? Bisa-bisa gak gitu juga kalian Lihat tuh deh Masa tangan gue nempel sama pipi Tapi bagus lu bagusan diginiin daripada muka asli lu Jadi gak bener nih bagaimana sih? Masa gue gulung-gulung begini Gak bagus deh Pakai tinggal pake sholati pada sholati gak den? Lah emang gue mau pake tim? Oke sholati plus Lu harus bisa berpikir pake cara-cara lain Kalo sholati gak ada Itu di belakang ada strap plus kardus Itu gede banget Ini bedara dong Ini bagus ya kamu kayak gini Tuh bagus Kayak gini Tuh lu berarti Ini pake apaan? Ini dia pake apaan? Pake double tip Maksudnya pake double tip sih? Ini remote Ini kan yang penting nempel Iya sih Cuman kan harusnya pake Ini gue kasih tau dapet Tadi lu pake nasi Kayak mama kondangan Mama mau kondangan Kondangan ada aja kita mah Udah ulang lagi Tante lah Kayak gimana? Yang bener Si Alda mah bener nih Pinter nih Tau makanya Lu ribet Makanya lu janin troper tuh Ada tau bu bau bawang Ini buka lagi nih Yang bener ulang Di buka dulu Dibuka Gue gak ngerti Nah gitu Terus 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 Kepala aku Eh mata gua lari Den Mata lu lari Yang gua trekgin maling Ya Adalah Kita udah selesai pimpinan Sekarang minta tanda tangan Iya Ah gua gak mau Alda mau gua tanda tangan sini Wah Gue gak gede Yang mau tanda tangan sih Ya lu gak bener Ngerang Lah ulupi tanda lahir aja lu Ya lu repet aja Masa merban orang Gak bener begini Ngerus kalau nenek gue liat marah lu dan gue juga deh deh lu kalau nggak tanda tangan gue kasih tahu anak-anak kalau lu ternyata pegawai klinik ini dia nggak dapet tanda tangan karena dia nggak bener merban gue Selin ya boleh gak kak tanda tangan jangan dia bener prakteknya kalau dia baru tuh bener itu kenapa minta tanda tangannya sama aku sih masa dia minta tanda tangan sama Stephen William ini tuh ngapain minta tanda tangan aku Selin dia kan nggak bisa nggak bisa karena disini iya dan ini yang serius eh dan ini yang senior iya nggak bisa aja makasih nggak bisa nggak bisa pakai tanda tangan Selin ya berarti lu remet Kak remet remet dia ya maksudnya dia doang yang lulus lulus gua enggak lu ntar gue bilangin nama Pak Abdel enggak tahu kita sekolah dimana dan lu kenal banget gurunya gue tahu nih guru dia semua satu kelas gue sama ada ini satu kelas nah kalau dia anak buangan kalau kamu bisa jadi perawat yang bagus nanti ya bisa ngerawat ngerawatin ngerawatin pacar kamu suami kamu dia ngerawat tanuman aja nggak bisa tanaman mati di tangan dia ya dulu iPhone kaktus saya kaga pernah disirang ngomong-ngong kaktus saya pernah disirang kalau mereka ngomong disambing kuping gua kuping gua kumeng kan boleh nggak bisa ngomong ya kepeng kepeng abis sore kitu iti gimana ya gimana ya makanya belajar yang bener jangan bercanda kalau sekolah bercanda kalau klinik memang bener-bener menghibum menghibum pasien tertawa itu sehat emang gitu ya Pak caranya supaya kita bertahun di komedi gitu ya Pak ya ya salah satunya hei lu akan gue kasih tanda tangan kalau lu bisa dapat tanda tangan dari dokter Boito kenapa nih dimain-mainin begitu siapa namanya yuk dokter pantun nih dokter nih dia punya pantun jadi ini kan ada dua Arapah sama Alda jadi masing-masing Arapah satu pantun ada saya akan sampai tangan oke oke pantun dokter pantun silahkan dokter gabinaria malamnya Ronda siangnya enggak sampai sana semalem begadang tidak bekerja cekos cekos itu tadi malam Ronda malam Ronda bajunya basah malam Ronda bajunya basah ada Omikron yang terbaru paginya maksa pergi kerja Ada Halda dan Arafah Mereka membawa kamera Enggak bukanlah Ada kamera apa buku Enggak ada buku Apa? Ada Alda dulu Apa terakhir? Ada Alda Peginya berangkat kerja Yang terakhir yaudah tadi udah bener Iya Alda dan Arafah masih Oh kok masih magang aja Udah 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 denger Sepatah-sepatah Tapi biar bagus Tapi kan udah udah di denger Belum 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 Baju basah malam ronda Baju basah Jangan dibalik itu gak begitu Malam ronda Malam ronda Lalu bajunya basah Pergi kerja Membeli Tempe Udah Yuk kita lihat Peragak Ayo peragak Langsung lagu Lagu Kamu udah tau lagunya? Sebelum Ayo panggil peragak Ayo kita jelaskan Ini hanya ada Di klinik Tandean Jadi gimana nih ceritanya nih Dia ada disini Di dua anak ini Jadi mereka magang dong Mereka magang Ini apa dong? Einstein Jidatnya lonjong banget Iya katanya Einstein mbak Ini kayak rambut nenek ya Ini tengahnya kan luas Terus ada dia magang Dia katanya bisa dapet tanda tangan saya Kalau udah dapet materi dari dokter Boyke Iya Materinya Kenapa pak? Kenapa? Kenapa? Saya mau pengen tau Dijidat saya kan luas banget Belah tangan nih dok Kayak jalan Margona dok Dia pengen tau materi-materi tentang air seni Air seni Air seni Bisa berseni Bukan Air seni itu adalah Artifis yang Maksudnya apa? Itu adalah kotoran cairan yang dibuang dari tubuh Iya Dikeluarkan oleh apa? Oleh ginjal Karena ginjal itu tugasnya memfiltrasi Memfilter darah dan sebagainya Yang kotoran-kotoran yang beracun Dikeluarkan dalam bentuk air seni Iya Ini ada warna-warna air seni ya dok ya? Air seni ini Ini biasanya dipakai Emang air seni ini menuju? Iya Air seni itu bisa dilihat daripada Ketika keluar Ya kalau kita ke laboratorium kan diperiksa nih Periksa kencing Pipis ya Periksa pipis Kita lihat disitu Kemudian kita lihat Ini apa nih? Enggak Kalau jernih sekali seperti ini Ya Ini jernih banget ini Gak bagus juga Dia banyak minum air putih tapi kebanyakan Apa kekurangannya? Kekurangannya kalau terlalu banyak Minum air putih Elektrolitnya tidak ditahan Di dalam tubuh Padahal tubuh juga butuh elektrolit Elektronik Elektrolit Kalau elektronik pas pipis keluar tipi Nah kalau ini dok Tipi 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 Lu pipis aja keluarga buka toko Semangat buat hal Ini udah pelajarannya sesat Nah itu kok hijau sih dok? Emang ada? Ini bukan hijau Itu kuning Masih kuning Nah ini adalah Kurang minum dok? Enggak Ini adalah air seni yang normal Normal Jadi dia itu terhidrasi Artinya cukup cairannya Berapa cairan musuh kita minum? 2 liter per hari Atau 250 cc dalam 8 kali minum Biasanya air seni Oh berarti bagus Nah kalau sampai minumnya kurang Katakanlah cuma 1 liter dalam 1 hari Maka air seninya akan menjadi kuning pekat Oh kuning pekat Ini menunjukkan bahwa Ada kurang minum Harus tambah minumnya Emang kenapa kalau saya kurang minum? Kalau ada kurang minum bisa Mudah terjadi infeksi Bisa terjadi batu Oh kencing batu ya Kencing batu Kalau kencing batu bisa keluar batunya Iya Bisa keluar Bisa keluar Lu bangun fondasi Ini dari tadi dong Enggak gue eren Batu keluarnya ntar dari mana? Iya dari situ tapi kecil-kecil Oh ya kecil Iya makanya kalau lu kena kencing batu Cari pacar yang kencing semen Ntar lu kawin Anak lu kencing kerami Papa lu kencing kusen Kencing bareng bikin rumah Oke ini kalau warnanya coklat Lebih parah lagi dok? Lebih parah daripada ini Kalau warna coklat itu berarti Sudah terjadi gangguan pada liver Kalau kencingnya kayak minuman Minuman bersoda Maka itu adalah gangguan liver Atau gangguan empedu Nah kemudian ini adalah yang orange Emang ada dong? Ada yang warnanya Enak lu Jake Ini yang orange itu Biasanya adalah Gangguan ginja Gangguan pada ginja Bisa tapi juga yang orange itu Kalau kita makan makanannya Mengandung pengawet Atau mengandung vitamin B2 Maka kadang-kadang warnanya menjadi orange Berarti bahaya dok Bahaya Jadi kita harus Dan itu bisa dicek melalui mikroskop Jadi kita taruh Cairannya sedikit Dilihat di mikroskop Oh bukan karena bercampur Sama darah gitu ya dok Kalau ada infeksi di dalam Nah kalau dia putih begini Bagaimana keruh begini Nah ini kalau Terjadi infeksi Apa pada Saluran kemil Kalau itu warna merah tuh dok Nah kalau yang ini adalah Warna merah muda ini Biasanya ada luka Biasanya kalau misalnya Ada batu ya Di ginjal Ataupun di saluran kencing Dia biasanya merah seperti ini Atau ada darah Nah ijo nih dok Saya baru denger Baru baru lihat Ini kencing huluk dok Hujau Biru Itu bisa Jadi bisa berwarna biru itu kan dok Obat seperti misalnya Obat-obat untuk TBC Atau misalnya Orang itu makan Makanan-makanan Yang mengandung jadwal warna Hijaunya banyak Oh makanan baju Baju satpol PP Baju 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 yang hijau Makan itu Jadi hijau Jadi itu karena efek makanan Dan obat-obatan yang dikonsumsi ya dok Betul Dan harus diingat bahwa Kencing ini hanya Penglihatan secara Makro Ya secara Apa bukan secara detail Nanti secara detailnya Air kencing ini akan dipiksa Secara mikroskopis Dan ini sudah menunjukkan Ke arah diagnostik Jadi ke arah Oh ini kira-kira apa Kayak ini kencingnya Oh ini sih Kayaknya bandel Tapi ini satu pertanyaan saya nih dok Ini yang kencing siapa tadi Nah Nah kencing yang jelas Ini dari Denny Ini dari Marcel nih Yang coklat Amin-amin Ini dari dokter Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton